Halo guys kembali lagi jadi di video kali ini kita bakal pasang bilet di Scoopy SP ya dan untuk biletnya ini menggunakan Turbo SP yang experience guys yang 2,5 inch ya dan ini jadi kalau yang kemarin itu pemasangannya kan masih ada sedikit kekurangan ya bagian retrofit yaitu mentok ke kontak guys untuk box belakangnya ya jadi makanya ini saya pengen bikinkan lagi tutorial untuk retrofit nya saja kalau masalah perkabelan enggak akan saya jelaskan guys karena kemarin sudah saya ini ya sudah saya bikinkan tutorialnya untuk perkabelan jadi ya di sini saya cuman pengen tutorial kan bagian dengan retrofit nya saja guys ini sudah saya lepas si mikanya tinggal buka sini aja ya udah itu aja ya ini wahannya ya ada serot BMW seperti biasa lah ada saklar fixen nya yang belum PNP Oh ya ini ya eh kayak nggak bisa sih saya nggak bisa mentutorial kan untuk pemasangan saklar fixen nya ini karena nggak ada motornya guys motornya nggak ditinggal di sini ya jadi nanti pas pemasangan langsung pas ya langsung ketika ada orangnya datang ke sini jadi saya nggak bisa bikinkan tutorialnya jadi yaudahlah ya bagian retrofit aja guys Oke langsung aja kita kerjakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut langsung ke proses pencuakannya guys untuk pencuakan ini dari garis sini ya ini ya jadi sampai sini untuk bagian bawah yang enggak perlu digarisnya juga nggak apa-apa di bagian bawah ya karena ini sudah ada garisnya cuman ya saya tandain aja guys ini biar kalian lihat bagian-bagian yang harus dipotongnya nah itu bagian atas ini langsung sampai sini aja ya Nah gini guys sampai sini nah untuk ini ini lurus aja antara sisi yang sini dengan yang di sini pojokan yang di sini ini lurus saja seperti ini pengambilannya ya ini sebelahnya juga sama ya seperti ini guys udah ya pokoknya seginilah yang dipotong guys bisa lihat nggak ya dan untuk pemotongan alatnya menggunakan oscilasi ini yang sering ditanyakan ya jadi ini namanya oscilasi kayaknya masuk kemudian kita coba ya ini 4 perenya masih ada gitu ya hai 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 jadi penjuakannya segini ya ini kok gelap ya nah ini guys jangan dari lagi gelap ya ini saya pikir dari tadi yang gelap itu layar HPnya ternyata di kameranya yang gelap ya pencahayaan di kameranya jadi ya nantilah semoga saya bisa ngedit bisa lebih terang ya pokoknya kayak gini guys hasil jadinya ya tadi penjuakannya nggak terlalu kelihatan tapi kan ya kalau masalah cuakannya teman-teman bisa kalau belum enggak paham di bagian konten yang ini konten sebelumnya bisa tonton juga ya jadi untuk transferensi guys sekarang lanjut untuk ke bracketnya guys ini dia bracketnya jadi saya sudah punya cetakannya ya dan untuk pemasangannya saya ini dari belakang lebih jangan bentar ini dipotong dulu nih lebih ini jadi kita pasang seperti ini terus untuk jaraknya nah bisa dilihat jadi latas bracketnya ini ini bilet bracketnya untuk bilet turbo se ya WST lah untuk WST nih guys yang saya cetak guys nah batas bawahnya tuh ya lurus aja sama ini sama ininya untuk posisi bilet ya Nah untuk bikin ini nya kayak gini ya temen-temen bisa pakai kardus kardus dulu dibentuklah biar bisa pas kesini baru nanti potong akhirnya cetak menggunakan yang kardus yaitu ya ini modelnya kayak gini nih ya karena ini sudah bikin sebelumnya untuk mempercepat ya pengerjaannya jadi biar nggak mencetak ulang ini kebetulan nggak ada akrilik yang ukuran 5 mili biasanya saya langsung menggunakan yang 5 mili aja ya tapi karena gak ada ini adanya 2 mili nanti ini bakal saya double guys saya lapis dua ya nggak kelihatan ya nah digaris saja dulu dikira-kira seperti itu guys selamat menikmati ini pokoknya udah dilem ya LM glue guys lanjut kita cetak ininya mana kelihatan nggak sih nah ini jadi yang jadi malnya itu bagian ini guys samping ini yang ada lubang ini karena ini untuk ke sejajarannya jadi ini jadikan malnya aja pastikan bilet nanti posisinya dia lurus sama ini sama ini ya jadi ini di garis lurus aja seperti ini ini saya coba ini garis aja yang ini itu jadi nanti posisi bilet ya antara ini dibawahnya ini batasnya ini lurusnya sama ini ini udah lurus sejajar nah yang saya kasih kayak gini ya itu nanti masuknya ke bagian ini sama yang disini nih jadi makanya dia ya ya pasti lurus gitu ya udah sejajar pastinya makanya bilet harus disejajarkan dengan itu guys oke lanjut selamat menikmati udah masuk seperti ini dari depan ya seperti ini dan di bagian ini ini harus ada ganjalan guys ini ini berapa meli saya lupa ya masuk aja udah saya bikin guys nih ini kayaknya kamera ngadu sini aja ya lebih terang ya jadi ini akrilik 2 mili yang saya lapis jadi lima jadi lima akrilik ya ya saya lapis guys ini dia nih potongannya udah saya bentuk jadi seperti ini jadi total sekitar 10 ml 1 cm lah ya ketebalannya ini guys dan ini kita tempel disininya nih tapi ini kita amplas sajalah dulu biar pengelimannya lebih kuat ya nah ini ditaruh sini seperti ini nah kayak gini guys ini barusan udah saya amplas jadi biar kotorannya terangkat dan biar lebih rata sedikit ya jadikan ini ada tulisan-tulisannya ini biar langsung rata nah kayak gini ini tujuannya kenapa ada ganjalan seperti ini biar posisi bracketnya tadi yang dibikin biar posisinya lebih mundur ya karena kalau nggak kalau langsung pas kesini bracketnya nah itu terlalu maju biletnya nanti bisa mentok ke mikanya ya Nah jadi makanya diganjang sekitar dengan ketebalan 1 cm lah seperti ini bracketnya sudah tinggal klop kesini tuh langsung guys sudah rapat seperti ini jadi kemiringan ini jadi sudah ikut ini ya jadi sejajar sama ini nih kemiringannya ini udah sama sama dengan ini guys nanti output bilet iya juga nanti setelah meresakan pas lah intinya kan untuk output bilet masih bisa diatur lewat pivot yang disini nanti ya pokoknya pas lah nantinya ini sekarang kita akan lubangi bagian bracketnya aja dulu ya nih lubang biletnya dulu guys biar pencuakannya lebih rapi guys ini saya bakal tempelkan ini dulu ya bracketnya ke sini ini sudah ada double tabnya nih ini saya tempel dulu oke seperti ini ya nah nanti gerindam ini mata gerindanya langsung ikuti ini aja nah jadi nanti akan lurus guys terus guys sana ternyata bisa lebih cepat ya dalam pencokannya guys kalau menggunakan ini jadi nggak takut kelewat gitu ya cuakannya ya oke seperti ini hasilnya dan ini bracketnya ditutup biasanya untuk WST ya jadi kalau Turbo SE itu ini atasnya kurang gitu ya kurang pencokannya ya nanti kita akan ambil lagi bagian atasnya guys ini atasnya sudah saya ambil guys ini nah jadinya ya beginilah ya dan sekarang saya mau bikin lubang bracketnya lubang bautnya ya ini biletnya kita ambil dulu lensanya guys jadi biar gampang menguburnya ya Oke jadi kita ambil seperti ini dulu ini bracketnya kita masukkan ke sini dulu guys jadi untuk memastikan biar udah benar-benar lurus ya nah kayak gini ini kita masukkan biletnya seperti ini nah pastikan biletnya ini udah duduk ke sini jadi biar lurus guys kayaknya lepas aja guys ini posisi udah tahu ya Nah gimana langsung aja kita buruk ya Nah satu sudah selesai kita masukkan baut dulu ya jadi biar dia tidak bergeser seperti ini kita luruskan lagi ini untuk pengeboran ya guys jangan terlalu ditekan ya Jadi kalau terlalu ditekan dia pecah nanti akreditnya jadi tekan dikit aja ikuti bornya ya jadi yang agak susah memang ini bagian ini guys jadi harus bener-bener ini gimana posisi biletnya biar 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 tidak mirim gitu udah semuanya udah dilubangi ya Nah hasilnya kurang lebih seperti ini setelah dilubangi guys lanjut untuk bagian ini ya ini kita lubangi juga di sini kita baut dulu jadi jangan laku dilem aja lah karena nanti bakal kita tes ya untuk lurus ya memang pokoknya harus selalu kita tes tes biar gilatang ya sini nih untuk dijadikan baut nah ini guys jadi sini tuh jadi ini untuk memperkuat juga ya nanti ini dikasih baut cuman ini bautnya kurang panjang nanti saya kasih yang lebih panjang masuk ke sini dia akan tembus ke sini pokoknya ini pengetesan dulu untuk posisi bilet takutnya miring ya dan ini udah saya pasang guys tuh ini dibaut sini dibaut ini juga udah dibaut nih belakangnya ya seperti ini tuh sekarang kita akan tes cuman ini yang sedikit saya agak bingung ya untuk pengetesan kan ini bulet ya bentuknya guys ini water passnya mau disejajarkan kemana gitu ya ya ini saya coba di sini aja lah ini saya sejajarkan di sini cuman ini yang kecil ya ini agak resiko juga sih sebenarnya apa ya untuk mengetahuinya ini keakuratannya kurang guys kalau seperti ini caranya ini water passnya saya luruskan dulu nah pokoknya itu water pass sudah rata ya di sana juga di depan itu di dinding ada garis nah ini saya taruh di sini aja pastikan ini ini udah sejajar seperti ini Oh ya kabelnya boleh saya pasang Oke bilet udah nyala kita sejajarkan di sini guys jadi dudukkan aja nih ini dudukkan ke water passnya dan apakah output biletnya lurus kayaknya agak miring ke kiri ya di sini udah lurus nih Oh enggak guys lurus guys tuh nggak miring ya tuh ini nggak tahu ya barusan apa kelihatan di kamera waktu di output sana tuh di garisnya ya pokoknya ya ini yang saya lihat udah lurus ya apakah di kamera kelihatan atau enggak saya nggak tahu bilet ini kita lepas lagi guys kita sudah bisa lanjutkan ke pengelemannya ya ini yang agak susah juga nih bagian depan nih cover depannya ini untuk mempersisikan harus bener-bener pas ke modelan stropnya itu guys nantinya langsung aja kita lem aja guys ini enggak saya lepas-lepas lagi ya jadi yang barusan saya tes sudah enggak dilepas lepas lagi itu lihat ini udah pastu ya Nah udah rapat ini juga udah rapat langsung kita lem aja nih jadi kalau udah seperti ini ya udah udah nggak bisa dilepas lagi dia udah paten biaya dan apakah bisa kita kalau nggak dilem bisa buka tutup ya nggak bisa tetap ya karena ini kan nantinya juga harus dilem juga guys untuk menutup celahnya ini ya jadi walaupun ini udah pakai baut ya tetap nggak bisa bongkar pasang guys nantinya akan tetap di lem juga ya Oke lanjut bagian mana lagi nih ya pengerjaannya Oh ya di sini ya ini dipotong guys seperti ini ini juga sama seperti ini rupa tadi ya ya kita gerindah aja eh hati-hati jangan sampai kena ke ininya pokoknya ini dipotong aja lah ya paskan kesini pojokannya berarti ternyata kalau untuk pemotongan brekat ya sekitar segini aja ya nggak sampai satu senti nih kan tapi ya di awal dia seperti itu nggak apa-apa nanti dipotong nah jadi seperti ini ini pokoknya tinggal di tab aja ditutup ya terus nah apalagi nih ya saya mau mengepaskan bagian frame depannya aja lah dulu ini bilet harus dipasang aja lah dulu ya tadi saya lupa guys nah ini ya pokoknya pasang aja lah dulu dibaut dulu kasih dua aja lah bautnya ya nanti memang harus dikasih dua ya bautnya ya Nah ini serotnya ini bagian short ada yang dicua sedikit bagian bawah ini saya coba tandain dulu guys kita coak dari sini aja nah begini ini sama-sama warna hitam sih nggak kelihatan ya kita coak seperti ini guys terus agak tunggu sedikit lurus aja nggak apa-apa sih ya ini saya luruskan aja oke nah kita rapikan sedikit dulu ini lah ya tuh cuakannya guys agak kurang kelihatan nih nah begini kita coba paskan dulu ke biletnya seperti ini dia tuh oke udah pas guys tuh datang Kak yaudahlah pokoknya kayak ginilah ini kan posisi baut bilet ini pakai dua aja guys sini sama sini akan ya pojok ini sama pojok ini nah yang disini ini gunakan baut serotanya yang dua ini nah kita sesuaikan dulu berarti yang kepake mana nih ya gini ini sama ini yang kepake nih yang ini nggak kepake nih ini kita pendekin aja karena biar nggak mentok ke bautnya ini ini teknik seperti ini sama seperti di BTSP ya kayak gini juga guys pemasangan pemasangan serotnya ya Nah ini kepotong ini yang digunakan baut ya kita masukkan serotnya nah seperti ini posisinya kita baut guys untuk bautnya pakai ini nih ukuran berapa ya nggak tahu ya di ini aja lah guys di dicari sendirilah ukurannya ya sesuaikan dengan lubangnya ini besaran lubangnya ini guys ini surutnya warna hitam agak tidak kelihatan nih lubangnya nih ini udah terpasang tuh serotnya kekenceng jadi ini dia bautnya dua pojok sama pojok lanjut kita pasang bagian ini cover depannya nih ini nih yang agak susah nih pencokannya ini harus pas ya oke seperti ini bagian bawahnya aja lah dulu ini diperkirakan sendiri lah ya aku potong sampai sini dulu guys jangan banyak-banyak dulu oke kayak gini nah kita dudukkan aja lah dulu seperti ini oh ya guys ini diambil juga mana nih nah ini kalau sudah lumayan duduk seperti ini guys sudah pastikan posisi kanan kiri ini ya ini yang penting nih kalau udah lurus bisa duduk seperti ini nah ini saya punya satu serot lagi untuk mencetak kita guys sejajarkan serot yang udah terpasang sama serot yang ini nih posisi bawah atasnya pokoknya udah luruskan dulu kita garis ya nah mana nih agak kurang kelihatan juga misalnya sebelahnya kita garis oke jadi kita sudah dapat polanya guys ini kayaknya nih antara ini sama ini tapi masih lebih banyak kesini kayaknya makanya ini tetap walaupun sudah dapat pola seperti ini kita potong sedikit demi sedikit ya jangan langsung dipaskan ke garisnya ini kita potong dalam garisnya dulu sambil dipaskan nantinya guys dah pokoknya ini saya nggak akan ngomong kalian lihat aja prosesnya ya karena saya juga harus fokus nih guys ini kalau saya nggak fokus nanti bisa salah cua nggak rapi nanti hasilnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah ini udah pas kita coba pasang dan tuh nah jadi memang agak susah sih untuk bikin seperti ini ya jadi harus dipotong sedikit demi sedikit lah jangan langsung ini ya semuanya jangan langsung banyak-banyak ini juga sakutnya ke lewat gitu ya ya udah udah begini lepas ini bersihkan dulu bilatnya banyak debu tentunya ini kita lepas lagi guys yang penting bagian frame depan udah selesai ini beberapa pun masuk bikin disini yang sering ditanyakan juga nih boxnya nih padahal saya udah sering apa ya tiap kali memasangkan udah pasti ngomong lah ini box X4 tuh ukurannya jadi box X4 guys nih jangan ditanyakan lagi nih oke dan ini eh paskan aja nih Aduh ini kokokan ayam yang mengganggu nih paskan ke sini nih guys lebih dikit nggak apa-apa nih agak berlubang dikit nggak apa-apa tinggal dulu dilema aja jadi biar apa ya mengurangi resiko mentok dia jadi harus di gimana dia sini dikit lah agak ke kanan dikit lah karena di kiri itu ada charger guys ini jangan terlalu kesini nanti dia mentok ke charger dia nah posisinya di sini aja nah sepertinya seperti ini aja lah kayak gini ya tuh langsung kita lem jadi posisi ini ada agak lebih ke atas ini nggak apa-apa nih ada ke sini nih karena kipasnya kan masih kipas si biletnya itu kan masih agak ke atas gitu ya Oke begini ini udah pokoknya udah kering ya udah saya tunggu sebentar dan ini kan ada lubangnya sedikit ya tuh ini ya tampalkan aja lah pakai akrilik seperti ini guys biar dia bisa menutup lubangnya ya bisa menutup celahnya tapi ya nanti ini juga bakal saya tambahkan lem plastik steel lagi guys untuk menutup celah-celah kecilnya lem disini udah ini aja udah seperti ini ini saya sulap aja jadi seperti ini guys nah seperti ini guys tuh jadi bagian ini udah saya tambah-tambal udah saya tutup semuanya dan tekniknya ya kalian pokoknya tambah aja lah ya gitu ya jadi ini nggak ada ukuran kesini berapa cm kesini berapa cm nggak ada guys pokoknya diperkirakan sendiri bikin sendiri plastiknya dipotong menyesuaikan seperti ini ini plastiknya saya menggunakan tutupnya itu box ini nih karena saya tutup box lima banyak banget nih yang nggak kepake jadi saya pakai untuk menutup ini tuh kayak gitu guys ini juga udah saya lubangin ya lubangnya sudah menyesuaikan dengan akriliknya itu ya si box X4 ya ini nah posisi ada di tengah-tengah tuh agak kesini dikit ya ya tapi nggak ada masalah guys sekarang untuk yang bagian mentok nih di bagian ini nih yang mentok ke kontak guys ini kesalahan yang kemarin ya jadi kan sebelumnya itu posisi bilet lebih ke atas guys cuman ininya makan gitu ya kalau posisi bilet lebih ke atas tapi kalau lebih ke atas itu boxnya nggak akan mentok guys tapi kalau dibikin seperti ini nah kelemahannya di sini boxnya mentok ke kontak mau digesir kesini pun juga nggak bisa ada charger di sebelah sini guys nah ini harus di gimana ya pasang dulu biletnya ya ini akan dipotong di sini tapi kita pasang dulu biletnya untuk mengukur pemasangan bilet ini enggak perlu dibaut juga guys yang penting pasang ajalah dulu ke sini bentar-bentar ini takut ada lem yang belum belum kering nanti malah kena biletnya guys udah kering semua nah kayak gini tuh sama ngepaskan bagian blower dulu oke blower taruh di sini masih aman berarti udah tinggal kita bakal memotong bagian bagian ini guys gimana caranya nih ini kita tandain aja nih kita potong gimana ya motornya ya sampai sini semoga guys semoga lah ya semoga kontaknya nggak sampai kesini lagi ini kayaknya sebelah sini bisa sudah nih ini sampai sini nih bisa banyak-banyak juga motornya nah udah ada tanda di sini pokoknya diperkirakan biar potongan itu enggak mengenai widet ya Nah ini tarik garis lurus kesini sampai hampir diperkir inilah jarak berapa senti ya ini saya juga masih memperkirakan juga semoga nanti pas terpasang kemudian sudah bener enggak ada masalah lagi karena nih ya ini susahnya enggak ada motor ya sampai 4 sentian lah ya potong ke bawah sampai 4 senti di sini juga sama bawahnya berarti ke 4 sentian ke bawah seperti ini kita tarik garis lurus saja guys ke sini nah ini yang dipotong nih pemotongan pakai gerinda aja lebih lurus nah seperti ini kita luruskan lagi ya ini belum ada yang lurus nih sini ini potongan box entah box S5 atau box S4 ini box S5 ya ya terserah guys mau pakai box yang mana ini ini cuma untuk menambah ini nih ini karena saya udah punya potongannya tapi teman-teman bisa pakai acrylic aja biar tidak pemborosan ya enggak papa tapi kan ada potongan yang enggak kepake nih tambah aja seperti ini Hai bentar nah kayak gini ya tuh kita coba pasang bidatnya dulu apakah masih bisa kalau masih bisa dicua lagi cuakannya masih bisa ditambahkan lagi saya tambahkan lagi guys jadi takut mentok ya nah ini saya pasang bidat lagi kita coba pasang kesini udah ya udah kena tuh ke bidatnya tuh ya pojokannya ya kayaknya udah nggak bisa lagi guys ini kesana udah ya udah nggak bisa ini ya udah kena nih guys gimana nih terpaksa nih terpaksa nih harus di belokkan ya sebelah sana ya tuh oke ini gini aja karena udah mengenai bilet nah pojokan ini dipotong nih oke ini dibuang aja nih apanya nih ya bentarlah apakah mengenai bilet udah enggak udah aman tuh jadi seperti ini ini ditutup aja dulu guys seperti ini lubangnya ya Nah kita lem mana nih lemnya ya ini sudah berantakan guys alat-alat udah mulai keluar semua ini ya oke ini kita lem nah pokoknya kita tutup dulu nih ini dipotong ya bentar nih lemnya masih belum kering nih mau nah jadi sudutnya bentuknya kayak gini guys ini tinggal ditambahkan plastik steel di pojokan pasangannya ya lihat lebih kuat dia nah pasang dulu biletnya oke ini masih aman tuh ya masih nggak mentok guys lanjut aja kita pasang Oh iya ya ini pemasangan baut ya agak susah tuh ya ini baut bilet itu ada di Oh iya bener baut bilet kalau baut serot ada di sebelah sini itu susah tuh masuknya karena udah kehalang sama ini tapi kalau baut bilet masih bisa tuh oke lanjut langsung kita lem aja ya oke kita tunggu kering dulu lemnya nah kurang lebih ya seperti itu tuh langsung aja kita kotong udah kering di lemnya oke udah segini semoga cukup guys pokoknya nah ini oh iya ya tinggal ini ya ya ini tinggal dipotong sampai masuk persisi kita tandain tandain ya dipotonglah pokoknya guys sampai pas begini ya jadi ini untuk tutupnya tetap bisa dibuka tutup ya cuman biasanya sudah pakai tiga baut nggak bisa empat baut nah karena tempat bautnya yang satu udah kepotong guys seperti ini dan ini nanti ditambahkan lem lah lem selen tapi ya maksudnya lem yang bisa dilepas juga untuk melindungi dari masuknya air ini kan masih ada celah nih ini dilem selen aja kalau untuk bagian ini kalau ini yang dan plastik siles nanti ya setelah pemasangannya jadi gitu biar tidak masuk air untuk mengakilnya ya ini udah udah oke lah ya setelah ya tinggal ini penghalusan lah tinggal Oh iya lem plastik setelah ya di sini semuanya di sini pokoknya celah-celah yang sekiranya masuk air kita tambah pakai lem plastik setelah nggak perlu di videokan singkat aja juga langsung jadinya seperti ini saya sulap lagi seperti ini guys sudah dicat juga guys jadi langsung singkat aja ini lem lemannya seperti ini ya kurang lebih jadi semuanya ya di lem lah di lem plastik stil sampai tidak ada kecelah untuk masuknya air dan ini tampak bagian depan kita langsung ke pemasangan biletnya guys Oh iya ini jilat belakangnya dibuka ya untuk cara bukanya menggunakan obeng L bintang yang paling kecil lah pokoknya udah dilepas pokoknya ya ini он seharusnya oke jadi saya jelaskan lagi guys jadi apa ya enggak enaklah rasanya gitu ya kalau udah dari awal jelaskan nah ini untuk di samping ini ada led lagi ini ada tiga led ini menggunakan lampu strip ya lampu strip yang biasa saya pakai untuk lampu devil jadikan tidak pakai alis guys ini pakai Mika bawaannya dan ini customer udah mintanya apa ya memang udah pakai bilet aja lah enggak apa-apa enggak usah pakai lampu alis katanya tapi kayaknya kalau enggak ada cahaya sama sekali di sini gitu ya hanya kurang bagus gitu guys kayak gimana gitu ya jadi ini saya tambahkan aja led seperti ini jadi biar sedikit ada cahaya di bagian si Mika alis ini guys karena ini juga kalau mau pakai lampu alis bawaannya ya enggak bisa ya karena itu udah satu PCB dengan lampu utama guys ke sini langsung nyebrang ke sini dan enggak bisa dipasang kenapa ini nih yang pengen saya jelaskan juga ini mikanya udah tinggal dipasang aja ke bagian frame depannya ini dikembalikan lagi lah ya Nah masuk seperti ini tuh tinggal saya pasang kayak gini udah begini kurang masuk nih bentar guys kayaknya bilet ini kurang maju ini cuman kelihatan agak kurang maju gitu ya biletnya tapi sebelum dipasang Mika ini udah pas ya ini tuh ya oke lah enggak apa-apa atau mungkin ini sama juga dulu pakai ring biletnya di biar lebih maju dia dan belakangnya belum 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 saya sempurna guys ini seperti ini Oke ini pokoknya pasang kan aja lah mikanya dulu ya sudah malam ya ini habis sholat tisa saya kerjanya sambil pakai sarung ini di bawah ya kita pasang aja membautnya Oke ini barusan saya coba tekan ke sini ternyata masih bisa lebih masuk deh ya ini nanti kalau udah ketekan Mika tuh enggak guys enggak terlalu ini ya udah pas lah pokoknya tuh masih bagus tuh jadi nggak ada masalah kalau nggak dimanjukan udah pas kita pasang mikanya dan ini belakangnya guys sudah selesai juga ya ini ada karetnya dan ini blowernya ada di sini tuh ini tuh ini lubangnya guys kesini dan ini tinggal dimasukkan aja nih karetnya seperti ini enggak susah ya ya oke seperti ini guys tuh ya udah tinggal di tutup ya nih dapat nggak sih ya agak kurang ini ya kejayaannya nah udah guys kita tutup seperti ini nah ini guys sudah saya pasang tuh di lem di lem ini pokoknya lem silikon lah yang warna putih ini belum kering guys karena yang warna hitam betulan enggak ada ya adanya yang warna putih guys ini sebenarnya ya pakai yang warna hitam ya lebih bagus kalau kayak gini kan kelihatan nanti tapi enggak apa-apa lah yang penting fungsinya karena ini juga di belakang kan enggak kelihatan ya Oh ya untuk di bagian ini juga ada lubang kecil juga ya ini menggunakan konektor DC guys lubangnya guys dan saya masukin gabus juga di sana sebagai filter ini fungsinya untuk udara masuk ya karena di sini kan udara keluar otomatis harus ada udara masuk kalau nggak ada udara masuknya ini sama sekali gitu ya nanti bisa berat ke kipasnya juga guys muternya kipasnya nanti berat nanti ya dan dia juga kurang efektif lah untuk keluar masuknya udara jadi harus ada lubang kecil juga tapi dikasih filter walaupun ini kecil banget nih lubangnya tetap kasih filter seperti ini karena tetap apa ya debu bakal tetap masuk guys kalau nggak ada filternya ini kalau udah sekecil ini lubangnya walaupun enggak terlalu besar ya tetap masuk ya yang namanya debu itu guys kalau enggak dikasih filter guys eh udah selesai pokoknya kurang lebih seperti ini tampak depan seperti ini mika sih belum saya rapatkan ya jadi udah guys sampai disini aja kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih